Intro Halo saya Lutfi, hari ini membawakan materi tentang penanganan cedera dini, penanganan cedera pada usia dini atau grassroot seperti itu, kesimpulannya pesan untuk adik-adik harus mengingat lima komponen penting dalam untuk pencegahan cedera, yang pertama adalah tahu jenis olahraga yang kita lakukan, yang saya maksud di sini adalah ketika idola kita melakukan backflip atau salto di Champions League, adik-adik tidak perlu mempraktikannya di pertandingan di minggu depan seperti itu, kecuali adik-adik terlatih dan sudah pernah melakukannya di latihan, jadi pertandingan itu bukan ajang uji coba tunjuk skill, kecuali adik-adik melatihnya dengan teratur di ketika latihan, itu yang pertama yang kedua lalu perhatikan pola makan adik-adik, nutrisi yang cukup dan seimbang adalah salah satu faktor untuk mencegah cedera dan optimalisasi performance kita lalu jangan lupa juga ada pola tidur agar kita lebih fokus dan konsentrasi ketika melakukan pertandingan, lalu setelah latihan dan pertandingan jangan lupa recovery, sesegera mungkin konsumsi yang manis untuk mengambalikan energi dalam tubuh kita lalu melakukan beberapa teknik recovery seperti ice bath, seperti relaksasi dan sebagainya, lalu yang terakhir adalah hidrasi, ketika adik-adik mengkonsumsi air tidak cukup air-air yang berwarna saja tapi plus 2 liter air putih karena itu yang wajib kita minum, jadi kalau adik-adik suka minum-minuman berwarna, adik-adik tetap punya kewajiban 2 liter air putih tersebut yang kedua untuk orang tua terutama harus lebih aware terhadap pendampingan terhadap anaknya, apalagi kita yang ingin anak kita menjadi pesepak bola profesional ya karena sama pentingnya seperti sekolah, di sekolah mungkin komunikasi dengan guru yang saya harapkan komunikasi juga dengan coach-coach yang ada di ASIOP ini karena bukan tidak mungkin anak kita lebih attach ke pelatihnya atau si coach pun anak muridnya lebih dekat ke orang tuanya kadang-kadang anak ada kecenderungan untuk malu mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan jadi komunikasi 3 unsur ini menjadi sangat penting, seperti itu terima kasih, semoga bermanfaat selamat menikmati